Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warobina Isa al-Masih In the name of Christ Jadi salam damai itu hanya ada dalam Yesus Di luar Yesus tidak ada damai Suami istri aja berantem Anak dengan bapak bunuh-bunuhan Tetapi dalam Yesus sumber segala damai Maka Yesus disebut Raja Damai, Raja Shalom Amen Ya itu nomor satu Saudara-saudara Saya berterima kasih kalau boleh diundang Untuk jadi pembicara dalam kesempatan ini Ini sudah berabad-abad debat muslim dan kristen Dan seolah-olah gak ada yang menang Gak ada yang kalah Maka diulangin lagi tahun ini Saya dari muslim 41 tahun hidup sebagai orang islam Saya mengerti Quran, mengerti Saya belajar Usluddin Semua agama saya pelajari Surat Al-Fat ayat 6 Ingatlah ketika Yesus Kristus Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya Hai Bani Israel Aku adalah putusan Allah kepada kamu Membenarkan Taurat Dan saya memberitakan kabar gembira Akan datangnya Nabi setelah aku Namanya Ahmad Dan seterusnya ayat Cari sendiri Yang Kristen juga cari sendiri Banyak itu Al-Quran di seluruh toko buku di islam ini Setelah saya jadi Kristen Saya buka Injil Tidak ada satu ayat pun Yesus ngomong seperti itu Penasaran saya Berarti Al-Quran ini Membingungkan saya Termasuk saya banyak belajar Apakah Muhammad itu Nabi Ketika orang-orang Nasrani Ya Kristen bertanya kepada Muhammad Kalau kamu Nabi Tujukan saya dong Bukti Kalau kamu Nabi Sebuah mu'jizat Tetapi ada lima ayat dalam Al-Quran Mengatakan Ya tentang mu'jizat itu Katakanlah dari Allah Dan saya termasuk orang-orang yang menunggu seperti kamu Baca lima ayat dalam Al-Quran Muhammad tidak punya mu'jizat Kalau dalam Al-Quran Yang tidak ada di dalam Injil Yesus membuat Burung dari tanah liat Ditiup terbang Muhammad saya minta Satu lalat dibikin Terbang Enggak ada ayat satupun dalam Al-Quran Sebenarnya bukan itu pembicaraan saya Saya hanya meminta supaya ada mu'jizat Tidak ada bukti Ketika orang-orang Nasrani bertanya Ya selalu nakani ru Orang Yahudi dan Nasrani Bertanya tentang roh Muhammad berkata Kuli roh min amri robi Roh itu utusan Allah Setelah saya baca Injil Ternyata bukan bertanya tentang SSJ roh Tetapi hidup dalam roh Bagaimana orang itu hidup dalam roh Karena manusia itu jasmani Dan rohani Hidup dalam roh itu Bukan berarti Harus suju sampai cinta hitam Enggak Adalah menyembah dia dengan roh dan kebenaran Mau pakai apa saja Telanjang pun sekali doa Apa-apa Di dalam Islam Kita sudah hudu Sentuh tangan dengan perempuan Batal hudunya Itu bukan roh Apakah kulit wanita itu Kulit wanita itu bangkai Sehingga kalau Ini salah Harus butuh ulang Oke Saya lanjutkan Ini kan hanya Preambul Pembukaan Supaya Panas semua Karena dari tadi Saya panasan pak Terutama guru saya Insan Mokoginta itu Panas dengan beliau itu Dari tadi saya sudah Ajak dia panco Mari kita panco Karena panco ini Akan membuktikan kita menang Di debat nanti Saya kalah Saudara-saudara Kalau ada orang Islam Masuk Kristen Dia tidak mengerti Alkitab Karena Wahyu Firman Allah Hanya diturunkan Ke banan Israel Bukan kepada orang Batak Dan orang Manado Maka tidak ada Nabi Batak Nabi Manado Apalagi Nabi Jawa Apalagi saya orang Bima Nabi Bima gak ada Jadi semua firman Allah Oh itu diturunkan Oh itu diturunkan kepada Bani Israel Bukan kepada bangsa lain Kejadian 17 ayat 18 Yang akan menerima Wahyu Allah itu Hanya dari Ishak Bukan Ismail Cari semua perjanjian baru Bukan dari Ismail Pak Bukan dari Ismail Pak Insan Kecuali Alkitab Bapak beda dengan Alkitab saya Mungkin Alkitab Bapak itu yang sudah dipalsukan Allah tidak pernah mempercayakan Firmanya kepada bangsa Arab Dan firmanya hanya dipercayakan kepada Bani Israel Mazmur 147 ayat 19-20 Ia memberitakan firmanya kepada Yaakub Ketetapan-ketetapannya kepada Huda Dan hukum-hukumnya kepada Israel Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal Haleluya Bangsa Arab Bangsa Mesir Bangsa tidak mengenal hukum Pencipta langit dan bumi Mereka hidup dalam kegelapan Titik Haleluya disini bukan puji Tuhan Tapi titik Nggak ada omongan setelah ini Nggak ada lagi debat setelah hari ini Quran Surat Al-Ma'idah ayat 20 Ini kita ikut-ikutin Quran benar atau enggaknya Karena masa antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun muncul Quran Nah Al-Quran mau mencoba menerangkan Mencari kebenaran Dari perjanjian lama dan perjanjian baru Mau mencari bukti Kalau kamu ragu Tentang apa yang diturunkan kepada kamu Baca, baca Tanyakan kepada orang ahli kitab Ya benar Debat ini adalah kalian bertanya Saya jawab Nabi Muhammad aja Tanya begitu Apalagi pengikutnya Nah ini bahaya ini Dulu saya mau pergi Ketema Oh iya memang ini temanya Ini pas temanya Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya Hai kaumku ingatlah nimat Allah yang diberikan kepadamu Apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun Di antara umat-umat yang lain Jadi firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun Next Apakah kelebihan Israel Roma 3 ayat 1 Jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi Dan apakah gunanya sunat Banyak Termasuk anas urban ingrum Sunatan Kita harus gantung di atas monas Bukan urusan sunat potong ujungnya itu Mental kita Yang harus diperbaiki Roma 3 ayat 20 Ayat 2 Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama Sebab kepada mereka Dipercayakan firman Tuhan Jadi wahyu Allah Hanya diberikan kepada bani Israel Bukan kepada bangsa manapun Yang mengherankan saya Kenapa ada Al-Quran Padahal Muhammad orang Arab Nah kita bongkar itu Al-Quran Kalau berani Bongkar Quran Quran surat kelima 45 ayat 16 Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada bani Israel Al-Kitab Kekuasaan Jadi orang Israel Walaupun negaranya satu begitu Ditakutin oleh seluruh dunia Saking canggihnya itu bangsa itu Saking keras kepalanya Saking kurang Mengajar itu bangsa Yang terima Kristen itu Tidak ada 2% Orang Yahudi Israel itu Tidak ada Tapi orang Islam selalu mengkaitkan Orang Kristen juga ikut imbasnya Termasuk gereja Tidak boleh dibangun Kami telah berikan kepada bani Israel Al-Kitab Kekuasaan Dan kenabian Ini kata Quran loh Bukan kata saya Bukan nenek moyang saya Dan kami lebih Dan kami lebihkan mereka Atas segala bangsa Diakui oleh siapapun Orang Kristen masuk Islam Yang kedua Menurut Quran Orang Islam masuk Islam Terkutuk sampai hari kemat Kata Quran Dan hendaklah pengikut Injil Memutuskan perkara Menurut apa yang ditutupkan Allah di dalamnya Jadi orang Kristen Harus tetap Injil Gak boleh meninggalkan Injil Barang siapa Barang siapa yang tidak memutuskan perkara Berdasarkan Injil Ini kata Quran Maka mereka adalah orang-orang fasik Jadi ada orang Kristen Masuk Islam Terkutuk sebagai orang fasik Sampai hari kiamat Ini kata Quran Bukan kata saya Kembali ke tema Pak Ya masuk tema sekarang Masuk tema Muhammad tidak menubutkan Yesus tidak menubutkan Muhammad Nah itu baca sendiri Ketemu Makanya TKW dikirim ke Arab Saudi Ya pulang hamil Mereka ontak Dalam Injil Hana aja Semacam ini Yesus adalah Alpha dan Omega Banyak Nabi palsu Akan muncul Dan menyesatkan banyak orang Yohanes 16 ayat 2 Kamu akan dikucinkan Bahkan banyak saatnya Datang saatnya Setiap orang yang membunuh kamu Akan menyangka Bahwa itu berbuat baik Kepada Allah Jadi Muhammad tidak dikenal Oleh orang Yahudi Dan orang Kristen awal Kenal setelah Muhammad datang Baru kenal Islam Baru kenal Nabi Muhammad Karena diceritakan oleh orang Islam Kepada orang Kristen Dan diantara orang Kristen Ada yang masuk Islam Gara-gara cerita itu Isa Al-Masih dalam Al-Quran Apa yang Bapak omongkan dari tadi Oleh saudara Semuanya Saudara berdua Ngomong tentang Yesus Dalam Al-Quran Dan itu beda jauh Karena ibu Isa Al-Masih Menurut Al-Quran Adalah saudara Harun Harun itu adalah Kakak Musa 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 dengan Yesus itu 1.500 tahun Jarak Antara Mariam yang Menghamil Yang membawa Bayi Yesus ini Yang diceritakan oleh Al-Quran itu Adalah saudara Harun Bagaimana mungkin Seorang wanita Hamil Yesus 1.500 tahun Cari Quran Tepat sekali Umangan saya ini Tetapi Selalu dikait-kaitkan Bahwa Mariam ini adalah Ibu Yesus Yang diceritakan Dalam Al-Kitab Ayatnya ada tuh Dalam Quran Surat Imron Ayat 36 Mariam itu Binti Imron Tidak ada cerita ini Dalam perjanjian baru Bahwa Mariam itu Anak Imron Mana ada Saya belajar Saya gak belajar Sembarangan Saya sungguh-sungguh Belajar Berarti Apa yang anda Ngomongkan dengan Apa yang kami pahami Beda jauh Beda jauh Bukan Isa Al-Masih yang Anda maksudnya Yesus Kristus Karena ibunya aja Beda Yesus Isa Al-Masih lahir Di bawah pohon Korma Sekarang saya tanya Kepada orang Yesus lahir di mana Yesus lahir di mana Tau semua pak Lagi sini lahir di bawah Korma Ngawur sekali Jadi dapat kita selesai Waktu habis Masih pak 4-3 Habis Mohon maaf Katanya Hanya ada salam Damai Dalam Yesus Saya hanya mengucapkan Salamualaikum Karena di Alkitab Menyuruh Mengatakan Assalamualaikum Kita lihat Ini Alkitab Terbaca di layar gak ini Terbaca Lihat Lalu kata orang tua itu Salamualaikum Ini Alkitab Cetakan Tahun 1941 Alkitab Cetakan baru sekarang Assalamualaikum Diganti dengan Jangan khawatir Ini jauh sekali Menyimpang Jadi pak Ibrahim Saya tidak perlu Menganuhkan anda Perhatikan Anda baru-baru Masuk Kristen Jadi banyak Gak paham tentang Bible Alkitab Cetakan 41 Saya bawa Alkitabnya ini Matthew 26 Maka ketika juga datang Yang mendapatkan Yesus sambil berkata Assalamualaikum Ya Ya Rabbi Jadi ucapan Assalamualaikum Itu lebih berbobat Ketimbang selamat pagi Ya kan Assalamualaikum Itu doa Ya Baik Saya tidak membicarakan Tapi tadi Kok Saya lihat Sepertinya Ada keluar tema Semuanya Ya kan Yang mau dibicarakan Buktikan Yesus Itu Tuhan Bukan Nabi atau manusia Ini sudah kemana-mana Singgung Muhammad Singgung Quran Itu sudah keluar tema Maksudnya Maaf ya Moderator dua ini Saya ingatkan Tolong kalau keluar tema Ditegur Ya Supaya Terfokus Ya kan Ini sudah kemana-mana Yang gak perlu dibicarakan Dibicara Sudah Langsung Baik ya Sudah Sudah Pak Tolong Pak Ibrahim Diam Karena sudah dua kali Kalau nanti Pak Ibrahim Tiga kali bicara Mohon maaf Pak Ibrahim Mohon keluar Sepakat Ya Ya Baik Bukankah tema ini Who is just God of Prophet Siapa kesehatan Atau nabi Atau 101 bukti Yesus bukan Tuhan Ya buktikan Kita akan buktikan Yesus itu bukan Tuhan Nah Kalau kami masuk Islam Bukan karena Kami Kata apa tadi Katanya Waktu habis Ya Justru Kami masuk Islam Karena kami ingin menjadi Pengikut Yesus yang benar Dan setia Waktu habis Kita melihat Yesus Juru selamat ya Kita sebagai umat Islam Mengaku Yesus Juru selamat Tapi bedanya Beliau itu Juru selamat Hanya untuk Bani Israel Ya Sebagiannya kita Lihat disini Dan dari keturunannya Sesuai yang telah Dijanjikannya Allah telah membangkitkan Seorang juru selamat Bagi orang Israel Yaitu Yesus Berarti Yesus Juru selamat Tapi hanya untuk Orang Israel Tidak untuk Seluruh Alam Semesta Ya Karena di Injil Matius 1 Pasal 21 Ia akan melahirkan Seorang anak laki Dan kau akan Menamakan dia Yesus Karena dialah akan Menyelamatkan kaumnya Itu sebelum Yesus lahir sudah Dinubuatkan Dia akan menyelamatkan Kaumnya Siapa kaumnya Bani Israel Ya Injil Lukas Pasal 1 E31 Sampai 33 Sama Dia akan Maria Melahirkan seorang anak laki Dan kau akan Menamakan dia Yesus Dan dia akan Menjadi Menyelamatkan Umatnya Dari dosa Dan dia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakob Untuk Selama Lamanya Jadi Nabi Isa Ya Rasul Tapi hanya untuk Bang Israel Tidak untuk Apa Seluruh Dunia Bahkan Yesus mengaku Aku dia terus Hanya kepada domba-domba Dia hilang dari umat Israel Matius 10 Ayat 5 dan 6 Bagaimana Yesus Menyuruh kepada 12 muridnya Silahkan Da'wah kemana saja Tapi Yesus Wanti-wanti Jangan menyimpang Ke bangsa lain Atau masuk ke kota Orang Samaria Tapi pergilah kepada Domba-domba yang hilang Dari Apa Umat Israel Kenapa Karena memang dia Juru selamat Tapi hanya Untuk orang Israel Bahkan Yesus melarang Memberitakan Injil ini Di Indonesia Di Indonesia Termasuk Negara yang dilarang Oleh Yesus Untuk diberitakan Injil Bukan hanya Yesus Rok Kudus pun Ikut melarang Dan lihat Mereka melintasi Tanah Friya Dan Tanah Galatia Tapi Roh Kudus Mencegah mereka Untuk memberitakan Injil di Asia Dan setiap Banyak di Misia Mereka mencoba Masuk Da'ara Bithinia Tapi Roh Yesus Tidak Mengizinkan Mereka Pertanyaannya Indonesia Masuk Asia Tidak Masuk Masuk Berarti Indonesia Termasuk Salah satu Wilayah Negara Yang dilarang Oleh Yesus Untuk beritakan Injil Karena dia Hanya seorang Rasul Bukan Tuhan Yang diutus Hanya Untuk Bantai Kalau mau Dibantai Silahkan Jangan bantai Saya hanya Meng-copy Paste Apa adanya Saya bukan Sombong Tapi mungkin Saya punya Alkitab Beratus-ratus Tahun lalu Saya punya Saya punya Banyak referensi Bukan saya Atas Asal Ngomong Nah Kemudian Tadi juga Ada Kata Pak Saya putih Ibrahim Surat 3 Ayat 171 Yesus Menciptakan burung Dia tiup Jadilah burung Mena Muhammad Menciptakan burung Tidak Tapi bukankah Di ayat itu Bapak Beliau itu Mengajarkan Quran Tahu Bahasa Arab Di dalam Ayat itu Ada tertulis Bi-Isnillah Artinya apa Atas izin Allah Betul Yesus bikin Burung Dia tiup Jadi burung Tapi Bi-Isnillah Di ayat itu Ada Atas izin Allah Karena Allah Kabulkan Terjadilah Burung Seperti itu Kemudian Tadi Beliau mencapkan Surat Al-Fat Ayat 6 Padahal Bukan surat Al-Fat Surat As-Sof Ya kan Bukan surat Al-Fat Pak Ibrahim Tapi surat Al-Fat Itu surat Ke-48 Surat As-Sof Itu surat Yang ke-6 61 Surat 61 Dia tadi Surat Al-Fat Surat Al-Fat Itu surat 48 Surat As-Sof Itu 61 Ya itu Yang beliau Salah Salah kutip Barangkali Tadi Boleh Tepuk tangan Tapi Gak boleh Teriak Gak boleh Suara Keluar Ya Baiklah Mungkin Ada Pak Pak Yudi Silahkan Nah Oke Silahkan